Buatnya Oh, orang belum dibuka juga Pantesan gak keluar Halo semuanya, kembali lagi di channel Arfi Jessy Tapi sekarang Jessy aja karena Arfinya gak ada Di video kali ini Aku bakal share tentang skincare rutin aku Dari pagi sampe malem Sekalian aku praktekin langsung biar lebih jelas Sebelumnya aku masih tau Kalo misalnya wajah aku ini Termasuk tipe yang kombinasi Jadi kering dan berminyak Di saat persamaan gitu Dan aku pernah pake krim dokter Gak lama, gak sampe setahun Itu emang awalnya cocok sih Kayak langsung berefek gitu Tapi lama-lama aku jadi jerawatan Terus kering di sekitar hidung Sama di dagu tuh Oke, langsung aja Aku mau bahas skincare rutin aku Sebenernya kulit aku tuh juga gak se-perfect itu Karena Terbantu makeup Tapi aku mau share ini Semoga memanfaatnya Buat kalian gitu Yang pertama, abis bangun tidur Aku bilas buka aku Pake air doang Terus aku lanjut maskeran Disini aku ada masker indus free Yang jijuk vulcan color clay mask Sama ada masker freeman Yang sugar-sugar apa yang Aku tulis di deskripsi aja Biar lebih jelas Dari sangganawa Ini share in jari gitu Yang ini modelnya kayak scrub Yang ini kayak clay Aku mau pake yang ini aja Jadi sebenernya Kalo buat masker Aku tuh bisa pake merek apa aja Pokoknya yang gak peel off gitu loh Karena kalo peel off itu sakit Waktu dibuka tuh kayak Ih, muka aku langsung merah-merah Dan udah 10 menit Aku sekarang mau bilas dulu Jadi aku udah bilas Aku pake sabun muka ini Taraaa Sand Cup Perfect White Itu foamnya banyak banget Tapi keren ya Dia gak bikin keren Salah sekali Ini adalah alasan Kenapa aku beli Sabun muka ini Aku suka ini Setelah aku bersihin muka Aku lanjutin pake toner Ini Dedy Benton Aloe BHA Ini cocok buat kalian Yang pertama kali Mau nyobain Toner BHA Karena ini BHA masih dikit Kandungannya Jadi gak terlalu keras Sudah toner dulu Jadi di setiap step Skincare routine aku Selalu aku kasih jeda Selanjutnya Aku pake essence Ini bio essence Yang 24k ku Gua buatnya Sebenernya aku tuh Mau nyari yang Safi Jadi Safi sama bio essence Itu satu brand gitu Sebenernya Ini nyarepnya cepet banget Di kulit Setelah ini aku tunggu kering Baru lagi Dan ini adalah step terakhir Skincare pagi hari aku Ini adalah Laneige Battery Sunscreen Ini kayak sunblock itu Cuman dia teksturnya Lebih cair Sejujurnya Aku tuh jarang banget Pake sun Apa Semacam ini Kalo misalnya Pergi-pergi biasa doang Cuman Ini Karena aku mau panas Panasan di pantai Jadi aku harus pake ini Daripada Muka aku kebakar Ini selesai juga Skincare pagi hari aku Dan biasanya Kalo misalnya Udah kering Aku bisa lanjutin Pake makeup Dan aku ngerasa Kalo misalnya Aku udah pake skincare ini Makeup aku Kayak lebih nempel gitu Ke muka aku Dan lebih tahan lama Oke Sekarang kita mau lanjutin Ke night skincare Pertama Aku mau bersihin muka aku Aku bersihin muka aku Pake micellar water Dari Garnier yang ini Ini yang buat For oily Dan kulit berjerawat Aku Suka banget sama ini Karena ini Yang pertama Yang aku coba Dan aku langsung cocok Aku pernah nyobain Yang tadir juga Tapi yang warna pink Itu gak cocok Yang buat kulit sensitif Itu Malah jerawatan jadinya Oke Langsung aja Kita bersihin Gak perlu banyak apa sih Karena aku juga Biasanya gak pake makeup Yang debel banget gitu Terus Kalo misalnya aku lagi Pake yang waterproof Mascara Biasanya Aku pake yang warna ini Warna eye expert Ini harganya murah Dibandingin yang Apa ya Men building Kalo gak salah Dan isinya lebih banyak Ini bagus juga buat Bersihin Maksudnya Bisa bersih gitu loh Kalo bersihin Oke Abis aku bersihin wajah aku Aku lanjutin Pake senka lagi Jadi ini urutannya sama Kayak skincare Pagi hari Terus Aku pake Toner Selanjutnya Aku pake essence Oke Oh Orang belum dibuka juga Panser Yang membedakan Skincare pagi dan malam aku Adalah Kalo malem Pake ini Laneige Water Sleepy Max Jadi Aku bisa ganti ini Pake seed max Merk apa aja Aku bisa pake Cuman kan kalo seed max itu Harus dilepas setelah 10-15 menit Tapi kalo yang Manage Water Sleepy Max ini Bisa kalian pake tidur Ini yang travel size Cuman 15 mil ya Apa berapa ya Pokoknya isinya tuh Kecil Aku pertama beli tuh Cuman buat coba-coba doang Tapi ternyata Ini enak banget dipakenya Karena Di besok paginya tuh Kulit aku jadi Kayak Dan yang aku suka adalah Aku udah pake ini Lama Tapi gak habis-habis Dan aku emang baca-baca reviewnya Segini tuh Bisa Kalian pake Selama Sebulan Ini adalah yang terakhir Laneige A Sleeping Aduh Gimana sih mainnya Bisa Ini Buat bawah mata Sebenernya aku udah pake ini Dari lama Ini yang travel size juga Udah mau abis Dan belum sempet beli Yang spesial dari A Sleeping Mask ini adalah Aku pake-pake Jari manis aku Apply-nya Ke bawah mataku Terus Dipijit-pijit halus gitu Sampai dia Marasam Oh iya Kalo misalnya Kelit aku lagi Kering banget Gitu Aku tambahin ini Ini adalah Warda Aloe vera Ini bagus banget Menurut aku Sama kayak yang lagi Nge-hype Yaitu Nutrap Cuman bedanya Ini tuh Versi murahnya Ini murah banget Dibandingin nutrap Tapi bisa kasih efek Yang sama Ke kulit kalian Kadang aku pake ini Jadi masker gitu Jadi malem-malem Aku pake ini Ke muka aku Cuman agak tebel gitu Terus aku biarin tidur Besok pagi itu Rasa kayak Lembab banget Sumpah Nih Aku rekomenin buat kalian Selanjutnya Buat kulit aku Kalo lagi ada jerawat Biasanya waktu aku PMS Itu banyak banget Aku pake toner Jadi toner yang Aloe BH Itu Aku ganti pake Cuka apple by break Ini aku dapet dari Sanga Nawa Menurut aku ini Tonernya bagus banget Kalo misalnya Aku pake toner ini Jerawat aku langsung Cepet kempes gitu loh Walaupun baunya itu Emang gana sih Kayak asem-asem Gimana gitu ya Karena emang Ini tuh Cuka apple Yang udah dicampur air Padahal Tapi masih ada baunya Jadi aku taruh di kapas Terus aku Usapin ke Muka aku Terutama yang lagi Jerawatan banyak Terus Aku juga pake ini Agnes Cilling gel Ini juga bagus banget Dan harganya murah banget Warna kuning gitu Terus Kalian Ambil dikit pake jari Ditotol-totolin Ke jerawat yang Lagi merah gitu Itu Cepet banget Keringnya Kalo jerawat pake ini Jadi Segitu aja Skincare rutin pagi Dan malam aku Semoga membantu Dan Yang cocok di aku ini Belum tentu juga Cocok di kalian Jadi Kembali lagi Ke keadaan kulit kalian Masing-masing Oh Jangan lupa minum air putih Karena air putih itu Bermanfaat banget Dan ngaruh ke keadaan kulit kalian Minimal tuh 2 liter sehari Itu harus terperangin Aku juga minta maaf Kalo misalnya aku jelasinnya Ada kurang-kurangnya gitu Tapi aku berharap Semoga video ini Membantu Dan bisa kalian terima dengan baik Oke Segitu aja Thanks for watching Don't forget to like And subscribe Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!